selamat menikmati dan cabai hijau keriting lalu saya menggoreng ayamnya terlebih dahulu panaskan minyak secukupnya setelah minyaknya panas lalu kita masukkan ayamnya goreng ayam sampai matang sampai berubah warna kuning ke coklatan sambil menunggu ayamnya matang saya menghaluskan bumbunya terlebih dahulu masukkan semua bumbu ke dalam chopper kecuali asem jawa dan ini ayamnya sudah matang lalu kita angkat dan teriskan dan selanjutnya saya mau menumis bumbunya dulu masukkan bumbu yang sudah di chopper dan masak bumbunya sampai harum dan ini bumbunya sudah matang lalu kita masukkan saus tiram 1 sendok makan garam 1 sendok teh penyedap setengah sendok teh dan gula pasir 1 sendok makan lalu kita tambahkan air asem jawa sebanyak 2 sendok lalu kita aduk-aduk jangan lupa koreksi rasa dan selanjutnya kita masukkan ayamnya yang sudah digoreng tadi kita aduk-aduk supaya bumbunya merata selanjutnya dan dan ayam cili padinya sudah matang selamat mencoba jangan lupa like dan subscribe ya Assalamualaikum 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 Assalamualaikum